Hai teman-teman kemarin aku bikin makaroni kukus keju langsung aja ya kita siapin bahannya dan resep yang aku tulis di kolom deskripsi ini aku pakai daging ayam 200 gram yang sudah dihaluskan lalu rebus air hingga mendidih kemudian tuang makaroninya ini kita rebus sampai mengembang setelah mengembang kita tiriskan ya nah ini udah selesai makaroninya sudah direbus bahan-bahan banyak ini saatnya kita mau menumisnya ya saya pakai minyak jaitun atau olive oil kemudian masukkan bawang bombay setengah butir bawang bombay ya diiris halus kemudian kita tuang bumbu halusnya ini bawang putih yang sudah di blender halus ya kemudian ditumis hingga harum dan bawang bombaynya layu setelah itu kita nanti akan masukkan daging dan ditumis hingga berubah warna dagingnya lalu tambahkan 1.4 sendok teh garam kemudian diaduk hingga rata lalu masukkan makaroni yang sudah direbus tadi kemudian diaduk hingga rata ya lalu matikan kompor lalu tuang susu cair kira-kira 150 ml kemudian diaduk-aduk hingga rata setelah itu kita taruh di wadah tahan panas boleh pakai yang bahan kaca ataupun ini yang aluminium foil tuang ke wadah hingga selesai nah ini sudah selesai dibagi-bagi ya dapat 10 piece lalu diatasnya kita tabur keju parut secukupnya setelah itu kita mau kukus ya sebelumnya pekukusnya itu harus dipanaskan terlebih dahulu nah ini sudah aku masukkan kita tunggu sampai 10 menit nah ini sudah selesai 10 menit penampakannya itu seperti ini sudah matang merata setelah itu aku taburin lagi keju parut diatasnya nah ini supaya terlihat lebih menarik lagi tampilannya ini optional kalau teman-teman gak mau juga gak apa-apa ya kemudian aku taburi bubuk oregano diatasnya ini supaya aromanya itu makin harum ya selesai nah ini itu juga bisa dijadikan sarapan pagi ataupun bekal ataupun cemilan ya tapi ini aku bikinnya itu untuk sarapan pagi lalu tambahin topping mayonnaise ini rasanya jadi enak banget kemudian boleh juga taruh saus ya tadi aku tidak tambahin lada ataupun saus karena supaya anak-anak itu juga bisa makan jadi kalau pakai saus atau lada tekurnya kepedasan semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati